Hai Nah setelah dipasang tadi harddisknya ke casingnya pemirsa ke casing untuk harddisk eksternal sekarang tinggal saya colokin kabel USB dari harddisk Sony Fire itu ke laptop saya bakal lihat apa yang terjadi di sini udah saya colokin Hai dan terbaca di sini Hai enggak tahu dia bisa langsung terbaca atau tidak ya Hai moga-moga bisa jadi enggak langsung jadi enggak perlu kalau misalnya bisa enggak perlu dirubah Hai ini itu ini itu ya Hai kok langsung bisa ternyata pemirsa langsung bisa tuh Hai langsung terbaca dia Hai ada dua partisi Hai tinggal di scan aja nih untuk beberapa Windows itu memang enggak bisa loh pemirsa mungkin kalau untuk Windows yang 10 versi terbaru ini dia langsung bisa Hai karena untuk Windows 10 itu enak banget selama saya menjadi teknisi Hai menggunakan Windows 10 itu enak banget karena Windows 10 itu bisa membuat bisa membuka file ISO tanpa harus mengekstraknya mengekstraknya habis itu Windows 10 10 itu juga bisa membaca membaca harddisk dengan partisi dengan jenis format NTFS tanpa harus kita buka tanpa harus kita rubah partisi itu menjadi Hai menjadi berformat FAT32 Hai langsung aja saya saya lihat dulu ya di my computer disk PC Oh ya saya mempunyai dua partisi apa mirsa tuh partisi F dan G sekarang saya mau scan kedua-duanya karena saya takut di dalam komputer ini di dalam harddisk ini ada virusnya maka dari itu harus saya scan dulu sampai selesai Hai habis itu baru saya buka Hai harddisk yang diambil dari Sony Vio tadi berukuran ini 130 ini 200 ya 136 150 150 sama 150 300 300 gigabyte ternyata pemirsa enggak sampai 500 kecil ya malam ini kan laptop jangan dulu ya 137 ditambah 40 berarti 177 177 ditambah 150 iya 300 300 lumayan lah pemirsa kalau dibuat isi lagu di setel sampai satu bulan pun enggak habis oke ya tunggu scan nya sampai selesai nanti baru saya balik ke pemirsa untuk menunjukkan isi dari harddisk tersebut maksudnya beberapa file itu masih bisa dibaca masih bisa dilihat masih bisa copy di masih bisa di copy paste masih bisa dipergunakan atau tidak seperti itu nah pemirsa setelah melakukan scanning di harddisk yang baru aja kita pasang saya mendapatkan sebuah virus di drive F gremler ini padnya pemirsa nah gremler ini bisa kita delete atau kita clean kalau saya sih pilih clean aja pilih clean udah beres terus ada virus satu lagi di drive G ada trojan ini kita hapus langsung dari antivirusnya ya wuhh banyak banget ini dia apa yang ada di karantina hapus aja semuanya ini uang 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 oke bersih jadi virus trojan itu udah kita hapus disini ada pesan ya oh bukan pokoknya virus yang di drive G udah kita hapus udah selesai tinggal tinggal yang di drive F ini di drive F ini udah nunjukin 100% number of infiltration 1 menunjukkan berapa virusnya atau berapa aplikasi yang kira-kira berbahaya disini memang bener ada Gremler .exe a varian of win 64 potential awarded application ini sebetulnya gak begitu bahaya karena ini adalah aplikasi untuk upload video dari dari PC ke Instagram kita stop aja udah 100% kita close setelah kita buka antivirusnya lagi ini lagi scan ini gak tahunya kenapa ini oh scan drive F pemirsa tapi file yang terkena virus itu udah saya delete kok atau virusnya udah saya delete jadi gak jadi soal udah beres dan scanning scanning carddisknya udah selesai udah bersih dari virus sekarang kita tinggal buka aja kita buka nah pemirsa setelah saya buka di file yang ada dalam C di dalam drive C di harddisk itu dulu ya di harddisk yang sonifyo itu disini terbaca dengan drive F setelah saya masuk ke user kemudian saya masuk ke user dan akhirnya saya bisa melihat disini ada banyak sekali shortcut untuk masuk ke dokumen-dokumen yang ada di dalam harddisk C nya pemirsa maksudnya yang saya sebut C ini adalah harddisk harddisk sonifyo yang sekarang menjadi terbaca F nah kita lihat di dokumen masih banyak banget disini data-datanya dan data-datanya bisa diambil semua bisa di copy paste beres pemirsa dan begitulah cara untuk membuat harddisk internal menjadi harddisk eksternal nah pemirsa setelah saya lepas harddisk nya saya eject dari dari laptop kemudian beginilah tampilan asli tampilan asli kok jadi beribut gini sih ya beginilah tampilan harddisk internal yang udah berubah menjadi harddisk eksternal sekarang pemirsa mempunyai harddisk eksternal dengan ukuran yang besar bisa membuat nyimpan film nyimpan file-file yang penting-penting begitulah cara memperbaikinya pemirsa terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye bye